Ketua DPR Bambang Susatyo mendukung rencana pemindahan ibu kota jika berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Bamsud mengatakan hingga kini DPR masih menunggu rancangan undang-undang pemindahan ibu kota yang diajukan pemerintah. Menurut Bamsud, DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan tersebut. Bamsud menyatakan surat Presiden yang dibacakan di rapat paripurna hanya berisikan hasil kajian pemerintah perihal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dan bukan rancangan undang-undang. Lebih lanjut, Bamsud mengatakan rancangan undang-undang atau RUU pemindahan ibu kota belum diterima DPR RI. Jika DPR telah masuk periode selanjutnya, maka RUU akan dibahas parlemen periode 2019-2024. Setelah dibahas di rapat pimpinan DPR, selanjutnya hasil kajian akan digodok di Komisi 2 DPR RI. Masuknya di periode depan, ya periode depan lah nanti yang membahasnya. Yang sekarang ini yang kami terima adalah hasil kajian yang disampaikan oleh kami dan mohon dukungan. Nah itu yang kita sudah sampaikan kepada Pak RUU PUNA, lalu sudah kita bahas di rapat pimpinan, dan kita serahkan nanti kepada Komisi 2 untuk melakukan pembahasannya. Jadi belum masuk kepada pembahasan undang-undang. Jadi baru bahas bahas hasil kajiannya.